Halo para tetua, para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siap lanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kau hilang, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini dikepung oleh belasan sosok kuat Taizu yang dipimpin oleh Taizu nomor 2 Xiaoyan pada saat ini terus-menerus melakukan perlawanan dan meskipun mereka cukup kuat Hingga saat ini mereka masih belum bisa menekan sosok Xiaoyan Namun meskipun begitu Xiaoyan juga merasakan bahwa perlawanan mereka semakin lama semakin kuat Xiaoyan pun menggeretakkan giginya karena Xiaoyan pada saat ini mengingat batasan teknik pembentuk kehidupan Meskipun pada saat ini kekuatan dari klon dewa asli cukup kuat Tetapi Xiaoyan khawatir mengenai kekuatan dari klon dewa asli di masa depan Meskipun jika Xiaoyan terus-menerus memakai klon dewa asli paling-paling itu hanya menghabiskan masa hidupnya Selain itu meskipun tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa melihat batas umur dari klon dewa asli Xiaoyan dapat merasakan bahwa energi dan darah dari klon dewa asli akan terus menghilang seiring pertempuran yang berlanjut Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya bahwa jika Xiaoyan bisa menerobos ke alam leluhur dogat Mungkin Xiaoyan akan bisa mencoba membiarkan klon dewa asli menerobos ke bintang keempat Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada pertempuran Serangan Xiaoyan ini dapat dikatakan seperti perlawanan keras kelapa di hadapan orang-orang Taichu Xiaoyan dikelilingi oleh lebih dari belasan sosok dan tidak memungkinkan Xiaoyan untuk bisa menang di dalam pertempuran Di bawah serangan lebih dari belasan sosok ini juga pada akhirnya Xiaoyan benar-benar dipukul mundur Sesungguhnya sesuatu hal yang luar biasa karena dengan kekuatan keabadian Xiaoyan Xiaoyan masih bisa bertahan di bawah penekanan belasan sosok Taichu Hal ini juga melebihi ekspektasi dari Jian Xiangyang yang menatap ke arah pertempuran Xiaoyan Sementara itu melihat Xiaoyan yang semakin melemah Taichu nomor dua juga segera menurunkan Dan perintah sosoknya berteriak agar para prajurit segera mengikat sosok Xiaoyan Semua orang pada saat ini menganggup sebelum akhirnya belasan sosok yang mengelilingi Xiaoyan Segera melesatkan tali berwarna merah Tali yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera menyelimuti Xiaoyan Dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa bergerak Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan berusaha Pada saat ini sosok-sosok yang memegang benang benar-benar menggenggam benang dengan kuat Mereka menarik benang sutra berwarna merah yang tak terhitung jumlahnya Membuat Xiaoyan benar-benar terkekang Taichu nomor dua pada akhirnya segera mendatangi Xiaoyan Dan suara dingin dibalik Void God Armornya seketika terdengar Taichu nomor dua berkata bahwa ia juga sangat pemasaran dengan Xiaoyan Ia ingin melihat bagaimana Xiaoyan melakukan hal ini Begitu selesai berbicara Taichu nomor dua segera melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka untuk membawa Xiaoyan Sosoknya tidak berani berlama-lama karena ia takut akan ada sosok yang menyelamatkan Xiaoyan Sementara itu Jian Xiangyang pada saat ini tertegun sebelum akhirnya menatap ke arah Permaisuri Selama Permaisuri mengangguk maka Jian Xiangyang akan pergi menyelamatkan Xiaoyan tanpa ragu-ragu Namun begitu ia menatap ke arah Permaisuri Permaisuri pada saat ini terlihat terpejam Matanya yang selalu tertuju pada Xiaoyan pada saat ini benar-benar terpejam Dan Jian Xiangyang hanya bisa mengerutkan kening Ia tidak tahu apa yang pada saat ini difikirkan oleh Permaisuri Dan sosoknya kembali menatap ke arah Xiaoyan Namun sebelum Jian Xiangyang bisa memikirkan apapun di dalam benaknya Ada cahaya yang sangat menyilaukan yang seolah-olah nyala api meledak di depan matanya Namun tidak ada ledakan yang terdengar setelah cahaya putih menyebar ke segala arah Jian Xiangyang hanya melihat situasi di sekitar yang tampak seperti malam ditelan oleh siang hari Ketika Jian Xiangyang hendak bereaksi Sosoknya juga pada saat ini mendapatkan Bahwa dirinya benar-benar telah kehilangan kesadaran Jian Xiangyang menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa digerakkan Fisik dan jiwanya tampak terpisah Dan hanya sebuah suara yang pada saat ini terdengar di benaknya Suara tersebut merupakan suara Xiaoyan yang berteriak ketika menggunakan nafas bayan Saat ini Xiaoyan memilih untuk menggunakan kekuatan bayan di dalam pertempuran Meskipun Void God Armor kuat tetapi pertahanannya terhadap bayan tidaklah kuat Tetapi meskipun begitu permasalahannya adalah bahwa setelah Xiaoyan menggunakan nafas bayan Kekuatan bayan sendiri tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat Terlepas dari semuanya cakupan dari api yang menutupi sekitar pada saat ini benar-benar luar binasa Dengan Xiaoyan sebagai pusatnya gerakan semua orang berhenti seolah-olah aliran waktu juga ikut berhenti Sosok-sosok yang berada di kejauhan juga pada saat ini dikejutkan oleh pemandangan ini Mereka bertanya-tanya kekuatan macam apakah ini dan Xiaoyan benar-benar bisa mengendalikan begitu banyak orang Begitu cahaya putih di kejauhan menyebar pada akhirnya cahaya putih ini juga mengenai sosok-sosok di kejauhan Mereka semua seketika merasa seolah-olah jiwa dan raga mereka terpisah Beberapa di antara mereka yang menyadari hal ini memutuskan untuk segera membalingkan pandangan Agar tidak terkena efeknya Sementara itu di kejauhan Permaisuri pada akhirnya perlahan membuka matanya yang indah Dan menatap ke arah gumpalan api putih Permaisuri lanjut bergumam sungguh sangat disayangkan Alam sejati suanin tidak memiliki kekuatan seperti ini yang benar-benar begitu kuat Sementara itu di pusat benturan pada saat ini sinar cahaya pada akhirnya perlahan-lahan mulai menghilang Semua orang dari taiksu terbangun dari kendali bayan satu demi satu Namun tempat dimana Xiaoyan berada masih diselimuti oleh api putih yang sangat pekat Sosok-sosok yang baru saja terbangun juga pada saat ini tidak berani menatap langsung ke arah api putih yang menyala-nyala Sementara itu orang-orang yang mengendalikan benang merah pada saat ini juga seketika terbangun Bersama dengan hal tersebut mereka juga bisa merasakan bahwa benang merah di tangan mereka sudah tidak lagi mengencang Hal ini menunjukkan bahwa Xiaoyan tampaknya telah melepaskan diri dari belenggu mereka Mereka pada saat ini hanya bisa menatap ke arah api putih yang menyala-nyala yang semakin meredup Tetapi meskipun begitu nyala api putih ini masih meledakan kekuatan yang sangat kuat dan sangat mustahil bagi mereka untuk mendekat Taiksu nomor dua juga pada saat ini segera tersadar dan memberikan isyarat bagi kelompoknya untuk menunggu Pada akhirnya orang-orang dari taiksu pada saat ini hanya mengelilingi Xiaoyan dari kejauhan Mereka semua menunggu dan berpikir bahwa api yang bisa mengguncang jiwa ini tidak akan bisa bertahan lama Seperti apa yang mereka duga cahaya bayan pada akhirnya perlahan-lahan memudar Yotika cahaya api putih berangsur-angsur-surut pada akhirnya cahaya api putih ini tidak terlihat begitu menyilaukan Katapan semua orang pada akhirnya menatap ke arah pusat dari cahaya Siluet dari Xiaoyan juga pada saat ini mulai terlihat di hadapan mata semua orang Begitu melihat hal ini, Jian Xiangyang pada saat ini sedikit mengerutkan kening Jian Xiangyang pun bergumam bahwa sebelumnya merupakan waktu yang baik bagi Xiaoyan untuk mundur Namun mengapa Xiaoyan pada akhirnya tidak memutuskan untuk mundur dan masih berada di medan pertempuran Dan Jian Xiangyang telah dikendalikan oleh bayan dan sosoknya juga dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini bisa menahan jiwa Hal ini benar-benar sudah cukup bagi Xiaoyan untuk melesat melarikan diri menjauh dari orang-orang taiksu Namun Xiaoyan benar-benar tidak melakukan hal tersebut dan Jian Xiangyang pada saat ini bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan Bersamaan dengan pemikirannya yang melonjak pada saat ini Jian Xiangyang tiba-tiba kembali mengerutkan kening Jian Xiangyang tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang salah Sosoknya tanpa sadar bergumam mengapa ia merasakan adanya virasat buruk Begitu Jian Xiangyang menggumamkan kata-kata ini pesan dari Xiaoyan juga tiba-tiba muncul di benak Jian Xiangyang Xiaoyan berkata agar senior pada saat ini memerintahkan semua orang dari pasukan permaisuri untuk segera meninggalkan tempat ini Begitu mendengar suara Xiaoyan ini Jian Xiangyang pun sedikit terkejut Namun ketika ia teringat metode yang ditunjukkan oleh Xiaoyan barusan Hal ini membuat Jian Xiangyang yakin bahwa Xiaoyan pasti memiliki kartu trup yang jauh lebih kuat Akhirnya tanpa banyak basa-basi Jian Xiangyang segera mengirimkan transmisi suara kepada para prajurit untuk mundur Para prajurit yang terlibat di dalam pertempuran juga pada saat ini seketika bingung dan bertanya-tanya alasan mengapa mereka diperintahkan mundur Namun karena ini merupakan perintah dari Jian Xiangyang mereka juga benar-benar tidak berani membantah Pada akhirnya mereka seketika melesat seperti air pasang melesat mundur Sosok-sosok taiksu yang bertempur yang ditinggalkan juga pada saat ini seketika tertegun Mereka bertanya-tanya apa yang pada saat ini terjadi Namun mereka pada saat ini memutuskan untuk tidak mengejar para prajurit permaisuri yang melesat mundur Sekitar seribu prajurit pada saat ini hanya bisa tertegun sebelum akhirnya mengalihkan pandangan ke arah pertempuran di antara Xiaoyan dan yang lainnya Cinar cahaya pada saat ini perlahan menghilang dan benar-benar tidak lagi menyilaukan serta menampilkan sosok Xiaoyan Taiksu nomor dua juga pada saat ini segera mengangkat tangannya memerintahkan semua orang untuk berkumpul di sekitarnya Sosoknya lanjut berteriak bahwa mereka masih akan menggunakan tatik yang sama seperti sebelumnya Mereka harus menekan orang ini dan membawanya pergi ke dunia taiksu Begitu mendengar hal ini semua orang seketika mengangguk dan ada sekitar seribu orang pada saat ini juga ikut berkumpul Lebih dari belasan sosok kembali mengepung Xiaoyan dan mereka masih berencana menggunakan metode seperti sebelumnya Semua orang pada saat ini bersiap menyerang Selama sinar cahaya putih benar-benar menghilang dari tubuh Xiaoyan Sepertinya mereka akan langsung menerkam Xiaoyan seperti harimau ganas Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini akhirnya benar-benar terungkap Dan jantung api putih benar-benar menghilang dari tubuh Xiaoyan Taiksu nomor dua juga pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan Bahwa ia benar-benar meremehkan Xiaoyan Sesungguhnya sebelumnya merupakan satu-satunya kesempatan Xiaoyan untuk melarikan diri Tetapi bagaimanapun juga Xiaoyan sesungguhnya tidak akan bisa melepaskan diri bahkan jika Xiaoyan mau Selama Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya menyerahkan diri pada Taiksu Mungkin mereka akan menyelamatkan nyawa Xiaoyan Menurut dari Taiksu nomor dua Xiaoyan pada saat ini dikelilingi oleh semua orang-orang kuat Taiksu Dengan begitu maka Xiaoyan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini tampak tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Taiksu nomor dua Ada sedikit lelucon di senyuman Xiaoyan Xiaoyan melihat ke arah prajurit Taiksu yang pada saat ini mengelilingi Xiaoyan Termasuk dengan Taiksu nomor dua dan yang lainnya ada sekitar seribu orang kuat yang mengitari Xiaoyan Begitu Xiaoyan mengamati sekitar Xiaoyan juga menyadari bahwa tentara dari Permaisuri semuanya telah dibawa mundur Dengan begitu hanya ada prajurit Taiksu yang pada saat ini berada dalam radius 10.000 meter Menyadari hal ini barulah Xiaoyan pada saat ini merasa lebih nyaman di dalam hatinya Tinju Xiaoyan pada akhirnya tergepal dan menghadapi kerumunan Taiksu yang mengelilingi Xiaoyan Mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan tekad dan Xiaoyan menghala nafas Sementara itu di kejauhan para prajurit Permaisuri yang diperintahkan untuk mundur pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang dikepung Perbincangan terjadi di antara mereka ketika bertanya mengapa mereka diperintahkan untuk mundur Mustahil bagi orang ini untuk bisa berhadapan dengan banyak orang Taiksu kuat yang mengepung Kecuali ia benar-benar memiliki kekuatan di langkah ke-8 keabadian Ia sepertinya benar-benar akan langsung dihancurkan oleh orang-orang Taiksu Jian Xiangyang juga pada saat ini mengerutkan kening mendengarkan perbincangan di antara pra-prajurit ini Jian Xiangyang juga bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang pada saat ini ingin dilakukan oleh Xiaoyan Mungkinkah Xiaoyan pada saat ini ingin melakukan peledakan diri di saat-saat terakhir Namun hal ini langsung dibanta oleh Jian Xiangyang karena ia tidak percaya bahwa Xiaoyan akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri Jian Xiangyang pada saat ini hanya bisa mengepalkan tinjunya dan sosoknya terfokus pada Xiaoyan Dan benar-benar ingin tahu metode apa yang akan digunakan oleh Xiaoyan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini terlihat perlahan-lahan mengelurkan tangannya di tengah pengepungan Perilaku aneh ini membuat semua orang dari Taiksu seketika mengerutkan kening Mereka melihat lengan Xiaoyan yang terulur perlahan sebelum akhirnya Xiaoyan membuka kelima jarinya Teratai api seukuran telapak tangan pada saat ini segera muncul di tangan Xiaoyan Seluruh tubuh dari teratai api ini sebening kaca dan itu mengandung kekuatan dari tiga warna api yang saling terjalin Xiaoyan pun tersenyum dan segera berkata agar mereka melihat hal takarun apakah ini Begitu Xiaoyan selesai berbicara teratai api pun perlahan terbang keluar dari telapak tangan Xiaoyan Gilaunya tampak seperti sesuatu yang sangat luar binasa Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan hal ini benar-benar membuat semua orang dari Taiksu juga ikut pemasaran Mereka tampaknya ingin melihat harta karun apa yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan Namun begitu teratai api ini terlepas dari telapak tangan Xiaoyan dan bangkit Tiba-tiba badai terbentuk dan dalam sekejap teratai api yang berisi tiga warna meluas hingga ratusan meter Pada saat ini semua orang akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan gelombang destruktif yang sangat kuat segera datang dari teratai api Taiksu nomor dua juga menyipitkan matanya setelah merasakan adanya gelombang destruktif Sosoknya pada saat ini segera memerintahkan semua prajurit Taiksu untuk mundur dengan cepat Semua orang pada akhirnya segera bereaksi dan pada saat ini segera melesat untuk mundur Sementara itu Xiaoyan segera berbicara dengan serius kepada sosok-sosok dari Taiksu Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan berharap mereka semua yang merupakan orang Taiksu akan menerima hadiah luar biasa ini Begitu selesai berbicara Xiaoyan pun tersenyum dan melihat hal ini Kermaisuri pada saat ini ikut tersenyum dan bergumam bahwa Xiaoyan sangat tampan Ketampanan Xiaoyan ini benar-benar lebih tampan daripada semua makhluk hidup yang ada Sementara itu di pusat pertempuran teratai api pada saat ini masih terus melonjak dan mengembang Kecepatan dari lonjakannya juga benar-benar sangat cepat dalam sekejap mata Dilihat dari kejauhan teratai api benar-benar berubah menjadi sangat besar Dan menutupi semua jenderal Taiksu dalam radius 10.000 meter Teratai api tiga warna ini sangat memseponat dan indah Keindahannya terus meluas dan hal ini benar-benar bisa menghiptonis banyak pasang mata Namun sesaat kemudian tiga warna api yang berbeda dengan cepat mulai bertabrakan satu sama lain Saat ini teratai api benar-benar telah mencapai titik kritis Cahaya lebih cepat daripada suara Oleh karena itu setiap orang pertama kali melihat cahaya yang sangat menyilaukan Yang membuat mereka pada saat ini menyipitkan mata masing-masing Setelah cahaya ini membuat mata mereka terhipnonis Terdengar suara gemuruh yang dasyat dan hantaman yang sangat dasyat ini Tampak seperti meteorit yang menghantam bintang Bahkan suara redakannya terdengar satu demi satu Dan semakin keras dan dampaknya menjadi semakin mengejutkan setiap saat Kegilaan pada saat ini benar-benar melanda di sekitar Meski jaraknya ribuan meter rasanya seluruh alam pada saat ini bisa berguncang Begitu benturan ini seketika terjadi gelombang panas yang kuat juga pada saat ini menyipu Sosok-sosok yang berada di kejauhan juga pada saat ini benar-benar melesat mundur karena takut terpengaruh Gelombang panas ini membawa kekuatan penghancur yang kuat dan memaksa semua orang mundur Bahkan pertempuran di jarak yang sangat jauh juga pada saat ini tiba-tiba berhenti Mereka semua seketika menoleh ke arah pusat benturan secara bersamaan Tingkat dari kekuatan penghancur ini bahkan lebih kuat daripada sinar pemusnahan yang dilancarkan oleh Dewa Taiksu Mata Jian Xiangyang di kejauhan juga membelalak dengan kilatan cahaya api yang terpantul di matanya Otot-otot kaku di wajahnya sudah menunjukkan keterkejutan yang tak terlukiskan di dalam hatinya saat ini Jian Xiangyang tanpa sadar bergumam apakah benar ada api yang begitu kuat di dunia ini Jian Xiangyang terengangat dan Jian Xiangyang selalu merasa bahwa pedang adalah merupakan senjata yang terkuat Namun dia tidak pernah menyangka bahwa sesungguhnya ada nyala api yang bahkan sepertinya bisa menghancurkan kekuatan pedang Baru pada saat ini akhirnya Jian Xiangyang mengerti mengapa Xiaoyan memintanya untuk membubarkan para prajurit permaisuri Ternyata Xiaoyan telah menahan jurus pamungkas yang sangat mematikan kali ini Xiaoyan juga tampaknya berniat untuk membunuh semua orang Taiksu dalam satu gerakan Jian Xiangyang pada saat ini hanya bisa menghembuskan hawa dingin melihat apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan Hal ini sekali lagi membuat pikirannya terhadap Xiaoyan mencapai tingkat yang lebih tinggi Jian Xiangyang pun bergumam bahwa jika putra ini benar-benar bisa tumbuh dewasa Ia pasti akan menjadi jeneral seperti yang mulia permaisuri Selain itu ia juga telah menganggap bahwa dirinya adalah anggota dari tentara permaisuri sejak awal Sementara itu di belakang Jian Xiangyang para prajurit juga pada saat ini terlihat terkegun Namun sesaat kemudian mata mereka menyipit karena mereka merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam kobaran api Di dalam kobaran api ini terlihat banyak puing-puing yang beterbangan dan puing-puing ini berserakan Namun jika diperhatikan lagi puing-puing ini merupakan tubuh dari seonggok manusia Ada juga sosok yang melesat kesana kemari yang seolah-olah menghampiri satu persatu puing-puing yang berterbangan Perbincangan juga pada akhirnya terjadi di antara para jurid yang pada saat ini melihat kekepulan api Salah seorang di antara mereka segera bertanya kepada yang lainnya apakah mereka melihatnya juga Banyak sosok pada saat ini mengangguk dan salah satu di antara mereka segera berkata bahwa ia juga melihatnya Ada orang yang berterbangan di dalam bola api itu Pasti ini merupakan suami kecil yang mulia permaisuri Eh pasti ini merupakan suami muda yang mulia permaisuri Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk dan bergumam seharusnya ini adalah suami muda yang mulia permaisuri Jian Xiangyang juga pada akhirnya menyipitkan matanya begitu mendengar gumaman ini Jian Xiangyang juga secara alami bisa melihat sosok yang melesat di dalam bola api Sosoknya pada akhirnya bergumam Mungkinkah Xiaoyan menggunakan ini untuk mengumpulkan Void God Armor? Jika hal itu memang benar maka sepertinya seluruh pasukan Taichu mungkin telah musnah oleh api Jika hal itu memang benar maka ini benar-benar sungguh sangat menakutkan Kekuatan yang meledak sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan Sementara itu di dalam kobaran api sosok Xiaoyan pada saat ini terus menerus melesat sebelum akhirnya berhenti Tubuh Xiaoyan pada saat ini terletak di tengah bola api dan tidak ada seorang pun di sekitar yang pada akhirnya melihat sosok Xiaoyan Pada saat ini jumlah kristal merah di dada Xiaoyan tiba-tiba meningkat dari 3 menjadi 7 Ini merupakan jumlah kristal merah yang hanya dimiliki di dada Taichu nomor 2 Gilau armor di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini berubah dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Dengan Void God Armor dari Taichu nomor 2 yang pada saat ini dikenakan oleh Xiaoyan Maka hal itu menjelaskan sosok Taichu nomor 2 pada saat ini benar-benar telah dihancurkan Bukan hanya Taichu nomor 2 tetapi segala sesuatu di sekitar Xiaoyan pada saat ini telah berubah menjadi abu Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa kali ini Xiaoyan benar-benar menerima lebih dari seribu keping Void God Armor Selain itu nilainya juga tidak rendah karena ada banyak dengan 6 kristal merah di dada mereka Maka jika Goyan kembali maka Xiaoyan akan membiarkan Goyan untuk mencari cara bagaimana agar bisa mengendalikan Void God Armor ini Bersamaan dengan hal tersebut Goyan di kehampaan di kejauhan pada saat ini merasa ada seseorang yang sedang membicarakannya Memikirkan hal ini Goyan seketika menyadari sepertinya ini adalah Xiaoyan Mungkinkah Xiaoyan pada saat ini sedang berada di dalam tekanan dan membutuhkan bantuan dari Goyan? Begitu selesai berbicara Goyan pada saat ini menyipitkan matanya Dan Goyan berpikir bahwa setelah ia menyelesaikan urusannya ia akan segera kembali Goyan sebelumnya memberitahu Xiaoyan bahwa ia memiliki rekan dan ingin mengunjungi rekannya di sekitar Namun sesungguhnya Goyan pada saat ini tidak sedang mencari rekannya Goyan pada saat ini sesungguhnya sedang mencari tubuh asli Goyan yang tertinggal Namun begitu ia mencari ia masih belum bisa menemukan keberadaan dari tubuhnya Goyan pada akhirnya merasakan bahwa aura dari tubuhnya pada saat ini bergerak Goyan pun seketika kembali merasakan ada sesuatu yang aneh Goyan pada akhirnya memiliki spekulasi mungkinkah tubuhnya telah ditelan oleh makhluk kehampaan Jika hal itu memang terjadi maka hal ini merupakan suatu permasalahan yang cukup besar Goyan pada akhirnya menggerakkan gigi dan pada saat ini Goyan segera melesat untuk mengikuti aura dari tubuhnya Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di gumpalan dari bola cahaya Cahaya yang menyebar yang menyilaukan pada saat ini masih belum menghilang dan Xiaoyan memanfaatkan momen ini Karena tidak ada yang bisa melihat Xiaoyan maka Xiaoyan berpikir ini merupakan kesempatan terbaik untuk berlatih Xiaoyan pun memutuskan untuk duduk bersilah di tengah-tengah dari bumpalan bola api Xiaoyan memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri sebanyak mungkin Tepat ketika Xiaoyan pada akhirnya pulih Xiaoyan merasakan perasaan aneh di lautan bintang orijin gigi miliknya Perasaan ini sangat istimewa seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba menarik perhatian Xiaoyan Xiaoyan juga menyadari bahwa pada saat ini ada 48 miliar bintang di lautan bintang miliknya Nah bersama dengan hal tersebut perasaan aneh yang tiba-tiba itu juga langsung merangsang jiwa dan syaraf Xiaoyan Mengikuti perasaan ini Xiaoyan pada akhirnya mulai melakukan perjalanan melalui lautan bintang Xiaoyan tampak seperti telah memasuki dunia baru di dalam tubuhnya ketika melihat lautan bintang miliknya sendiri Dapat terlihat bahwa bintang-bintang ini tampak seperti bintang sungguhan yang tak terhitung jumlahnya Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak bisa mendekati bintang-bintang tersebut Dan Xiaoyan hanya bisa menghala nafas Bersama dengan hal tersebut perasaan mendalam ini tidak bertahan lama Dan tiba-tiba terdengar beberapa ledakan keras di ujung Jauh di kejauhan belasan Dewa Taiksu pada saat ini melonjakkan sinar penghancur ke arah Xiaoyan Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun menyipitkan matanya Dan Xiaoyan segera mengirimkan transmisi suara kepada Dewa Taiksu di belakang Xiaoyan Empat Dewa Taiksu juga pada akhirnya segera membuka mulut mereka dan melesatkan pancaran cahaya Xiaoyan pada saat ini bertujuan menghalau sinar cahaya yang melesat langsung ke arah Xiaoyan Meskipun empat Dewa Taiksu milik Xiaoyan tidak akan bisa dibandingkan dengan belasan dari Dewa Taiksu Setidaknya Xiaoyan pada saat ini bisa memperpanjang waktu untuk melakukan pemulihan Xiaoyan pun menatap ke arah lesatan cahaya yang pada saat ini saling berbenturan satu sama lain Begitu keduanya bersentuhan, belasan Dewa Taiksu pada saat ini segera mengubah arah lesatan mereka menuju ke arah empat Dewa Taiksu milik Xiaoyan Apa yang difikirkan oleh Xiaoyan benar-benar terjadi karena lesatan dari belasan Dewa Taiksu ini tanpa banyak basa-basi segera menekan lesatan cahaya Dewa Taiksu milik Xiaoyan Ledakan kerasa ketika terjadi dengan cahaya yang meledak di hadapan mulut masing-masing Sesaat kemudian tubuh keempatnya juga terpental dan keempatnya pada saat ini terluka Melihat hal ini Xiaoyan tampak tidak keheranan karena Xiaoyan telah bisa memprediksi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk kembali melakukan pemulihan Sementara itu di kejauhan pada saat ini sosok-sosok dari Taiksu semuanya benar-benar tercengang dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan Baru kali inilah Xiaoyan menampilkan kekuatan yang kuat dari lesatan pancaran cahaya Dewa Taiksu Sebelumnya mereka dibuat marah oleh Xiaoyan yang tidak hanya bisa mengendalikan Void God Armor Melainkan Xiaoyan juga merampok banyak Void God Armor Kali ini Xiaoyan bahkan menggunakan Dewa Taiksu untuk menyerang orang-orang dari Taiksu sendiri Xiaoyan benar-benar bisa membuat Dewa Taiksu berhianat kepada orang-orang dari Taiksu Hal ini pada akhirnya membuat mereka semua menjadi semakin murka meskipun mereka tidak berani maju Meskipun mereka melihat bahwa ribuan sosok pada saat sebelumnya telah dibantai oleh Xiaoyan Tetapi pada saat ini kemarahan masih terus melonjak di hati masing-masing orang-orang Taiksu Mereka pada akhirnya benar-benar berniat untuk menghancurkan Xiaoyan secara langsung Mereka tidak lagi peduli dengan tujuan untuk menangkap Xiaoyan hidup-hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!